Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin di video kali ini kemarin ada yang request ya jadi bikin pohon panjat pinang ya untuk panjat panjat pinang gitu tampilan seperti ini teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya jadi pertama untuk pohon panjat pinangnya sendiri aku menggunakan wortel yang panjang kemudian bagian bawahnya itu agak besar jadi supaya bisa ditaruh nanti kalau misalkan teman-teman untuk tumpangnya pakai styrofoam bisa ditusukan ke bawah supaya tidak mudah oleh atau ditanam di nasi ya kemudian untuk bagian atasnya kan suka ada bunderan untuk ngiket-ngiket apa namanya itu ngiket-ngiket hadiah nah kali ini aku pakai timun yang ukurannya besar banget gitu kan ya teman-teman buang bagian tengahnya supaya nanti bisa kelihatan gitu kan ya teman-teman rapikan bagian tepinya seperti ini jadi biar nggak kelihatan baru dipotong lalu bagian tengahnya juga dibersihkan lalu setelah itu kita taruh di atasnya ya sisihkan dulu untuk pitanya ini murah banget aku beli di toko kayak perintilan untuk jahit gitu loh teman-teman ya satu meternya 2000 rupiah aku beli lima meter jadi lebarnya tuh kayak satu ruas jari kemudian disini aku pasang di tusuk gigi ya teman-teman menggunakan double tip biar tidak mudah jatuh nah kalau teman-teman enggak ada pita gimana dong bisalah pakai lobak sama cabai merah atau misalnya pakai lobak aja bagian atasnya dikasih pewarna kalau teman-teman pengen tutorialnya nanti aku bikinkan kalau udah kita kasih double tip seperti ini baru setelah itu kita pasang pita kecilnya nah cara seperti ini kita tempel lalu kita akan gulung ya teman-teman seperti ini nah mohon maaf banget kalau ternyata hasilnya kurang maksimal ya namanya juga uji coba gitu kan ya kreativitas ya siapa tahu nanti kalau teman-teman apa bikin garnish ini siapa tahu bisa menang ya pas lomba lanjut di sini mau aku pasang dulu si timunnya seperti ini teman-teman menggunakan tusuk gigi jadi tusuk giginya aku pakai empat aja ya kalau kebanyakan nanti malah terlalu penuh gitu kan ya jadi disini aku pasang seperti ini nanti bagian tengahnya kita tusukan langsung ke wortel biar nggak mudah jatuh jadi kita tarik dulu seperti ini baru diperkencang lagi ya untuk hadiahnya itu sendiri kan nggak boleh pakai benang ya teman-teman takutnya ke makan gitu kalau tusuk gigi kan kelihatan ini ya jadi disini aku tusukan aja langsung gitu kan ya ke tusuk gigi yang sudah aku pasang ini jadi disini aku gunting dulu biar agak runcing lalu disini aku tempelkan ada terong ada timun yang sudah diiris menyerong terus ada cabe juga dan juga ada lenca jangan lupa nanti pas naruh lalapannya harus ada ini ya teman-teman harus ada lenca terong dan juga timun kita pasang pitanya seperti ini Oke untuk hurufnya dan angka kemarin tutorialnya udah aku kasih jadi kali ini aku cuman ngasih tutorial jadi cara mewarnain dan juga kita tempel kalau misalkan temanya mau merah putih jadi bagian atasnya merah untuk dasarnya kita kasih putih ya teman-teman kita bikin seperti ini dan tinggal kita warnain lalu setelah itu tinggal kita pakai aja oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih bye ya 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 ya